PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dalam satu tatanan di suatu negara, pendidikan merupakan salah satu sektor dalam pembangunan yang memiliki nilai kepentingan dan strategis yang sangat tinggi. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor determinan yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pembangunan dalam suatu negara. Urgenitas peran pendidikan ini sangatlah disadari oleh seluruh komponen bangsa dan negara di dunia termasuk Indonesia dengan menerapkan beberapa program pendidikan seperti Biasiswa Karawang Cerdas yang diadakan di wilayah Kabupaten Karawang. Menanggapi hal tersebut untuk menyerap dan menindaklajuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, DAPIL 10 mencakup Karawang, Purwakarta kembali menggelar kegiatan reses ke-1 tahun sidang 2021-2022 pada 8 September 2021 bertempat di kampung Nyangkokot, Desa Wanasari, Kecamatan Teluk Jambai Barat, Kabupaten Karawang. Pada dialog bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Sabil Akbar MIP, didampingi oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang, Indriani MH, dihadapan lebih dari 30 masyarakat sekitar, baik ibu-ibu dan bapak-bapak guru madrasah maupun sekolah formal lainnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. di sini berarti dua-dua dibat saya ketika ada sediap kebutuhan yang bisa saya lakukan. Di sini berarti saya agak selesai yang bisa saya lakukan. Jadi saya berarti di tempat itu asituasi itu melalui program-program pemerintahan. Jadi nanti ke depan bisa ayo, bisa mengelakuinya sama kamu ini apa yang bisa saya lakukan. Apa yang bisa saya melakukan, saya lakukan semua berat ini. Jadi bimbangnya itu bukan berat ini. Bukan berat ini lah. Walaupun ada yang bisa saya lakukan, setelahnya kenapa kami tadi bisa dikaitkan. Kemudian bisa dikaitkan oleh produk-produk pemerintah itu kan membutuhkan sebuah proses. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan kacer, kerawang jerdas. Artinya bahwa kacer ini dikhususkan untuk masyarakat kerawan. Tetapi sampai hari ini yang menjadi pertanyaan saya adalah, masyarakat kerawangnya mana yang berhak untuk mendapatkan kacer? Kenapa? Karena saya alami sendiri begitu rumit dan berkutu ribet ketika masyarakat ingin mendapatkan biaya susah kacer. Artinya sampai hari ini saya merasa pemerintah belum berpihakannya kepada masyarakat kerawang. Saya dari Kerejaya, Duk Petubang, membutuhkan air bersih. Sampai saat ini belum bisa mengharap air. Kemarin saya berusaha untuk sumur tel satelit ternyata tidak berhasil. Maka kami memohon kepada Dewan, Daerah maupun Potensi, Terima kasih telah menolong bantuannya untuk Bisa mengalirkan air ke dusun Kerejaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Dewan Indri yang telah mengundangkan di dunia Kang Sabil Akbar dalam kekses pahunan besikan 2021-2022 yang menjadi pertanyaan kami ada beberapa hal yang mungkin ini menurut kami tepat buat Bu Dewan Indri. Karena waktu tahun 2019 ada obrolan dengan Bu Dewan. Insya Allah Taua akan dibantu untuk Relokasi ruang layanan kita. Karena masa pandemi, jadi akhirnya sampai ditunggu sampai sekarang belum ada kabarnya. Ini berubah ya. Hari ini saya melakukan reses bersama dengan kakak Sabil Akbar dari DPRD Provinsi di mana kami menyerap aspirasi masyarakat tentang kondisi lapangan di masyarakat. Salah satunya hari ini ada yang menyampaikan aspirasi mengenai tentang program beasiswa Karawang Cerdas yang ternyata di lapangan administrasinya sangat mencelimet. Makanya mungkin saya akan masukkan ini ke dalam rapat agar bisa dinikmati oleh warga Karawang sehingga Karawang Cerdas ini bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karawang. Ini reses ini kami turun ke lapangan langsung terjun kepada masyarakat yang dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat tokoh pendidikan, tokoh agama juga dari tokoh perempuan sehingga kami menyerap apa yang telah dilakukan pemerintah daerah dan memperbaiki ketika itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi setahu saya beasiswa Karawang Cerdas ini administrasi kita mengupload syarat-syarat melalui administrasi di website yang sudah disediakan nanti panitia dari kabupaten akan menseleksi mana yang bisa mendapatkan atau tidak. Ya mungkin masyarakat melihat bahwa syarat-syarat inilah yang harus bisa dilonggarkan karena beberapa kriteria tidak masuk ke dalam poin-poin tersebut sehingga masyarakat tadi beberapa menyampaikan untuk bisa mengurangi atau menurunkan kriteria prasyarat dari peserta penerima beasiswa ini. Nah untuk SMA sendiri kan itu kita dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan universitas mengalokasikan khusus anggaran untuk beasiswa ini bahkan kemarin menambah anggaran untuk anak-anak yang terkena atau orang tuanya terdampak oleh COVID-19 itu penambahan anggaran khusus untuk kondisi pandemi sekarang. Untuk perencanaan kedepan, jargon dengan pendidikan gratis ini harus terus kita bisa evaluasi penyelenggaraannya di wilayah. Saya harap ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar sehingga masyarakat karena dasar manusia, SDM manusia memang didasari oleh pendidikan. Jadi kata hadis pun seseorang yang bisa meningkat kualitasnya seseorang itu dengan dilihat dari yaitu orang yang berilmu dan juga orang yang beramal. Jadi ini yang menjadi pegangan supaya masyarakat bisa meningkat kualitasnya. Berkaitan dengan Kerawang Cerdas, saya berharap bahwa masyarakat Kerawang betul-betul menikmati tentang Kerawang Cerdas. Itu yang pertama. Yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi itu mudah-mudahan ke depan bisa dipermudah. Dengan harapan kenapa bisa dipermudah? Supaya seluruh masyarakat Kerawang yang memang membutuhkan Kerawang Cerdas ini bisa menikmatinya. Pendidikan yang ada saat ini di Keputusan Kerawang, kalau menurut saya ini sudah sangat bagus lah ya. Perhatian pemerintah Kerawang juga sudah sangat bagus. Mulai dari tingkatan SD ataupun MI, SMP ataupun Barisan Sanawiyah, kemudian SMA, SMK atau Barisan Aliyah, dan Universitas. Nah, cuma tadi saya berharap bahwa secara administrasi saja berharap itu tidak terlalu banyak administrasi yang dibuat supaya Kerawang Cerdas ini betul-betul bermanfaat dan sangat-sangat didikmati khususnya masyarakat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tak terasa pandemi COVID-19 sedikit demi sedikit mulai teratasi, baik di luar negeri maupun di Indonesia, khususnya Kerawang, melalui penurunan status PPKM dan gencar-gencarnya mengadakan vaksinasi demi mencapai herd humanity masyarakatnya. Hal tersebut juga dirasakan oleh para kadar-kadar partai di Indonesia, salah satunya Nasional Demokrat di wilayah Kebubatan Karawang yang secara simultan mendukung program pemerintah sehingga beragam kegiatan partainya tidak hanya hadir jelang pemilih saja. Seperti yang diutarakan dalam pertemuan bersama, Wakil Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Sabil Akbar, MIP, dihadapan ratusan para kadar yang diwakili oleh 30 ketua DPC tiap wilayah di Karawang, berlokasi di Aula Sindang Reret, Jalan Taraman Negara, Desa Wadas, Kecamatan, Teluk Jambi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para para kandungan dan tunai karena para kesempatan hari ini sudah berkena kapir dalam algoran reses dan dimana ini adalah salah satu kewajiban yang selalu dilaksanakan oleh agar dari beberapa kegiatan jauh mana di dalam berwaktu sepuluh tahun itu ada dikateri reses. Sebelumnya saya berkenalkan di sini karena ada pengurus baru yang hadir, Salam kenal kakak-kakak semua, saya Sabil Akbar, di kebetulan saya di sini berdaya ketika 2019 maju di pemilihan registratif dan aminan jatuhnya dari yang bercakap terbaru dan pemerintah jauh warang melewati tahun itu sepuluh Alhamdulillah. Ketika pemilihan di 2019, Alhamdulillah ketika kala itu Alhamdulillah memungkir sebuah sejarah dimana mengatakan saya menjadi salah satu akhultat DPRD Provinsi Tragun dari Indonesia. Tentu berkat bawah dari kakak-kakak semua yang dimana waktu itu saya menjadi bagian dari pengurus DPRD Pak Tengah Sampai Pak Tengah Kawang dan disitu ada sebuah spirit, support, dan hukuman dari kakak-kakak semua yang menjadikan itu sebuah energi dan tentunya keberhasilan yang saya lakukan itu dan yang saya peroleh berhasilan bagi Pak Tengah Sampai Pak Tengah Sampai Pak Tengah Saya Alhamdulillah dan Alhamdulillah Sampai Sampai dan ketika kuliah waktu itu saya bergerak bersama kakaknya yang saya tua untuk satu belah saat depan itu jadi ketika kuliah dulu, sampai sekarang saya masih ketepan sahabat, sampai kekuatan-kekuatan pas saya kuliah kakaknya ini lebih cepat lulusnya karena Tengah Melikan nu celata lualku satu belakang saat itu di politik� Erfahrung Ma Bang Yenri Terdorah Barat Melik dan daya lately dan keenak-cheleleh Dari versi ketua masih tidak luar saya disitu masih training mahasiswa saya anda lulusnya waktu itu Boston tahun jadi pas belakang dulu saya the other daya selagi sahabat Waktu itu juga ketua ini beri dosen saya Di Pasudan Lulus saya diajak Saya akan berjaga-jaga untuk berjaga di Pasudan Mas Dulu Dan Alhamdulillah sekarang saya beri dos Dan S2 yang memenang bagi dulu Saya paling senangis saya semua kembang Bisa memberikan sebuah dedikasi Dan perhatian khusus kepada pantai Pada sejauhannya Bahwa kemenangan itu adalah Mempresentasi daripada kakak-kakak semua Partai yang memenang atas dasar penjualan kakak-kakak semua Bukan penjualan kami sebagai pimpinan Atau sebagai pimpinan Jadi kakak-kakak semua ini adalah Sebuah ganda terkembang bagi kami Aset partai Dan mana kami harus duduk di sini Untuk bisa kami jadikan Sebuah aset terbesar Dan mengandalkan itu kami mempunyai Kehatian khusus kepada Pada pimpinan separtai Saya pengurus BPC Ketamatan Pakalan Saya berkena di penggerak sosial Budaya Pendidikan Dan juga lingkungan hidup Dan juga kebanyakan Dan saya Mau bertanya dan menyampaikan kami Terus satu lingkungan Yang pertama Di kami itu sulitnya ambulan Pak Itu berkira-kira di sosial itu Sulitnya ambulan Mengakses ambulan itu sangat sulit Ketika kami kemarin Mengantarkan yang terkena pendaraan pun Saya harus meminta Minjam ambulan ke Taman Mekan Yang kedua Kita menggerakkan Sadar lingkungan Pak Jadi kuat kami sudah alhamdulillah Sudah masuk Award Kita ulis bersama ketua DPC DPC Alhamdulillah Kita masuk komentasi Wisata Pak Poli Walaupun itu Hanya sekedar Sayur-sayuran Nah yang saya Kelupakan itu Di lingkungan itu Terkendala Dari Mobil sampah Ketika kami Dan ketua DPC Mengintruksikan Untuk pemindahan sampah Nah ketika Sudah terkumpul Pengangkutannya Kemana Bimu Pak Di timun Tidak ada tempat Di bakat Tidak ada kebakaran Pak Yang kedua Dari masalah pendidikan Pak Kami kemarin Alhamdulillah Sudah mengusukkan Kemusukan ke provinsi Untuk perpustakaan desa Pak Yang diusuk Sama-sama ketua DPC Dan para anggota Kita terjakan Berkoordinasi juga Sama Bulian Indi Yang Arulhamdulillah Dan jadu�� dan jaduari Bisa Bermuda Semoga Dengan Reses Tahun Sita 2021 ini AC 2015 Dan yang kedua, mohon instrak kubur yang ada di Kecamatan Cibaya pada waktu itu diperbaiki. Dan yang ketiga, untuk perakuan putih lalu, mohon, dan kesejahteraan yang terutama itu kesejahteraan buat pengurus partai latihan Kecamatan Cibaya. Mungkin dari saya selaku perwakilan dari DPC Tegalwaru, karena melihat hari ini Kabupaten Karawang sebagai kota industri dan secara historis jaman dahulu sebagai kota pati. Dan Karawang memiliki kelurusan-kelurusan anak muda, sehingga bagaimana yang harus dipersiapkan oleh para Dewan, entah dari Dewan Kabupaten, begitupun dengan Dewan Provinsi Jawa Barat. Mungkin yang ingin saya sampaikan, pertama, yang saya minta khususnya untuk para Dewan Provinsi dan Dewan Kabupaten mengedepankan bagaimana dunia pendidikan Kabupaten Karawang itu ditingkatkan. Bagaimana hari ini melihat Kabupaten Karawang dan seluruh dunia itu sudah bergerak ke arah 5.0, sehingga para Dewan harus mempersiapkan generasi, sehingga para anak muda hari ini menang di tahun 20 tahun kemudian, sehingga menjadi Indonesia Maju. Dan begitu pun bagaimana partai Nasdem dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwasannya partai Nasdem telah mempersiapkan anak muda. Selain segi pendidikan, kita melihat faktor-faktor ataupun kasus-kasus agrarial dari sektor pertanian dan lain-lain. Nah, bagaimana Dewan Provinsi ini memiliki kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap masyarakat, entah itu petani, entah itu nelayan dan lain-lain, sehingga membuka ruang-ruang akses mulai dari pengembangan pelatihan dan lain-lain. Dan yang kedua, bagaimana infrastruktur untuk daerah-daerah pelosok, yang di mana daerah-daerah pelosok itu memiliki potensi, selain pertanian, sumber daya manusia yang menyapung maju. Itu dilihat dari Karawang. Hari ini, Partai Nasdem Kabupaten Karawang melakukan reses dengan Kakak Sabil Akbar, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus bendahara DPW Nasdem Jawa Barat. Kita melakukan reses ini melibatkan pengurus partai, ini kita ambil tujuh orang tiap DPC. Jadi yang hadir ada 250 orang yang hadir pada reses hal ini dan semuanya kader partai. Nah, 250 orang ini, ini terus kita lakukan kegiatan reses ini dengan melibatkan pengurus-pengurus partai. Nah, tujuannya pertama kita ingin reses ini semakin memuatkan militansi partai, kader-kader partai, dan juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap partai itu sendiri. Sehingga para pengurus partai ini merasa memiliki anggota dewanya dan merasa dekat dengan anggota dewanya. Nah, tentu ini yang kita lakukan tidak hanya di Kerawang dan tidak hanya anggota DPRD Provinsi saja. Di Kerawang kita punya anggota DPRD di dua dapil, kita lakukan juga reses-reses seperti itu. Nah, bedanya kalau anggota DPRD Kabupaten Kerawang itu di dapilnya sendiri dengan melibatkan DPC, kalau untuk DPRD Provinsi itu dengan DPC dan ranting. Nah, ini kita terus lakukan seperti itu, sehingga kader-kader partai kita tiap reses ini dilibatkan dan betul-betul meningkatkan rasa militansinya terhadap partai itu sendiri. Nah, ini mungkin yang kita lakukan. Nah, setahun ini kita sudah melakukan reses pertama oleh anggota DPR RI, oleh Kakasa Anus Topa, itu di bulan Maret kemarin dengan melibatkan 200 pengurus partai di Kabupaten Kerawang dan terus dilanjut oleh reses DPRD Provinsi Kakasa Anus Topa dan DPRD Kabupaten di tiap dapil itu sendiri. Nah, reses partai Nasdem ini mewajibkan anggota DPRD-nya di tingkat Kabupaten Kerawang, itu melibatkan masyarakat dan struktur PAPA. Jadi, reses ini betul-betul digunakan. Tidak hanya reses ini hanya sebatas agenda-agenda tahunan, tapi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga masyarakat pun merasa bahwa menjadi bagian dari konstituen yang betul-betul dirawat. Itu yang mungkin kita akan terus lakukan. Sehingga keberadaan anggota Dewan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, saat ini adalah reses yang ke-6, di mana total reses itu kan yang ke-8. Jadi, agenda reses ini berkaitan dengan agenda konsolidasi partai, mengumpulkan seluruh pengurus partai, yang kebetulan penyerapan aspirasinya juga berkaitan dengan orang-orang yang kemudian dari partai. Ada yang meminta ambulan di masyarakatnya desa masing-masing. Alhamdulillah kita penuhi, dengan dana pribadi kita hibahkan satu ambulan. Kemarin kita keliling ke desa lain yang ada di Kabupaten Kerawang, pembangunan roti lahu yang meminta rombak untuk rumahnya diperbaiki. Kita bantu juga dengan dana pribadi, tidak ada pemerintah juga, yang pasti yang berkaitan dengan urgensi, kebutuhan masyarakat, ketika itu bisa kita kapal dengan dana pribadi, kita kapal. Karena menunggu dari program pemerintah kan membutuhkan proses, jadi kasihan yang kita urgen, kecuali yang memang berkaitan dengan program-program pemerintah di waktu yang cukup panjang, mau menunggu masyarakat. Ini ada berbagai aspirasi, rata-rata sih saya banyak akomodir itu pakai pribadi. Karena kan kalau bantuan pribadi itu ketika ada yang meminta, masih kita kapal sih, ya kita bantu langsung hari itu juga. Jadi banyak yang memang tidak menyerap aspirasi itu melalui program-program pemerintah akhirnya. Itu karena ya melihat situasi aja. Ya kalangan milenial sendiri sih saya berharap ke depan para politisi maupun untuk masa depan regenerasi anak muda itu bisa ikut berpartisipasi. Karena untuk bisa membantu orang lebih banyak, membantu orang lebih luas lagi kan, kita harus masuk dalam bagian dari politik ya. Karena disitu ada kebijakan-kebijakan yang harus kita ikut kawal, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Dan disitu kita bisa melihat mana yang paling penting, mana yang harus dibantu, dan seberapa banyak yang dibantu. Ya kita harus ada dari bagian dari politik itu. Jadi pentingnya peran anak muda itu untuk bisa meraguenasikan ke depan bahwa inovasi-inovasi itu harus muncul dari gagasan anak muda supaya bisa lebih up to date lagi ke depan. Terima kasih telah menonton!